Pemirsa menyikapi perkembangan COVID-19 yang terjadi di Bali dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kebijakan disepakati untuk dilaksanakan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga 20 Juli mendatang. Menurut Sekda Provinsi Bali Dewomade Indra, ada 12 kesepakatan yang dicapai setelah Gubernur Bali melakukan rapat evaluasi PPKM darurat Provinsi Bali bersama dengan Porkofimda dan stakeholder terkait. Diakui dari evaluasi pelaksanaan PPKM darurat, belum memperlihatkan perkembangan sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu, perlu dilakukan pengendalian dan pembatasan. Dalam Surat Edaran Gubernur No. 9 Tahun 2021, sudah diatur tentang work from home atau bekerja dari rumah dan work from office atau bekerja dari kantor, baik bagi sektor esensial, sektor esensial pemerintahan, dan sektor kritikal. Namun pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam SE Gubernur maupun yang ada di dalam Inmen Degree. Merujuk hal tersebut, ada 12 kesepakatan yang dicapai. Pertama, ketentuan mengenai kegiatan makan, minum di tempat umum, seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan lain-lain, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, mall, hanya menerima delivery atau takeaway dan tidak menerima makan di tempat. Ketentuan ini dipertegas lagi bahwa kegiatan tersebut jam operasionalnya sampai dengan pukul 20 Wita. Ketentuan ini mulai diberlakukan hari Kamis 8 Juli 2021. Kedua, Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten Kota akan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan sektor-sektor kegiatan masyarakat terhadap ketentuan mengenai work from home dan work from office. Untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan tersebut, maka akan dilaksanakan penyekatan-penyekatan pintu-pintu masuk menuju Denpasar dan Badung. Ketiga, jam operasional selain mall, pusat perdagangan, atau pusat perbelanjaan diberlakukan ketentuan yang sama, yakni maksimal sampai pukul 20 Wita. Jadi tidak perlu lagi ada perbedaan persepsi di lapangan antara petugas dan masyarakat. Keempat pengetatan pintu masuk Bali yaitu Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbae, dan Pelabuhan Benua. Untuk di Bandara Ngurah Rai tentu telah dilakukan persyaratan yang sangat ketat dan juga pengawasan dari otoritas bandara yang memastikan bahwa pelaku perjalanan yang tidak memenuhi ketentuan seperti tidak menunjukkan hasil swab PCR negatif dan juga tidak menunjukkan sertifikat telah divaksin, maka pasti tidak bisa terbang. Sedangkan di Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbae diperlukan pengetatan-pengetatan yang lebih tegas lagi. Untuk itu maka Polda, Kodam, Korem 163 Wirasatya dibantu oleh Satpol PP dan Dines Perhubungan akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas lagi di Pelabuhan Gilimanuk dan Padangbae. Yang kelima, mengingat pembatasan jam operasional kegiatan masyarakat sampai pukul 20 Wita, maka untuk menghindari terjadinya kerumunan atau aktivitas sekelompok orang yang berpotensi menularkan COVID-19, lampu-lampu di tempat wisata, lampu penerangan jalan, atau lampu-lampu di tempat umum akan dilakukan pemadaman pada pukul 20 Wita, tentunya dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan ketertiban. Keenam, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, baik kegiatan adat, agama, seni, budaya, akan dilakukan pengetatan-pengetatan sedemikian rupa. Untuk kegiatan adat dan agama yang masih bisa ditunda, diharapkan untuk ditunda, sedangkan kegiatan adat dan juga keagamaan yang terpaksa harus dilakukan karena berbagai hal, agar dilakukan pembatasan-pembatasan yang sangat ketat, baik pembatasan peserta, pembatasan durasi atau waktu pelaksanaan kegiatan, dengan penerapan protokol kesehatan yang juga ketat. Ketujuh, operasional bus Sarbagita yang berkeliling melayani penumpang di seputaran Denpasar, Badung, Geanyar, dan Tabanan, juga akan dilakukan pembatasan dan maksimum jam operasinya dibatasi sampai pukul 20 Wita. Kedelapan, pelayanan Wifi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Bali atau yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kota, juga dibatasi waktu aktifasinya yaitu maksimum sampai pukul 20 Wita. Kesembilan, membuka kembali tempat karantina terutama bagi warga masyarakat yang terpapar COVID dengan gejala sedang. Kemudian yang gejala berat harus ke rumah sakit. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali telah membuka karantina terpusat yakni di Hotel Ibis Kute. Demikian juga Kabupaten Kota diminta untuk membuka layanan karantina bagi warga masyarakat yang terpapar COVID-19. Kesepuluh, untuk memastikan pelaksanaan ketentuan tentang pengendalian pembatasan mobilitas penduduk dalam rangka pengendalian COVID-19 ini, maka rapat evaluasi juga menyepakati akan dilaksanakan operasi penegakan protokol kesehatan yang akan dilaksanakan setiap hari dan juga setiap malam oleh petugas. Kesebelas, desa adat seluruh Bali diminta untuk mengaktifkan kembali posko Satgas Kotongroyong, guna melakukan upaya-upaya pengendalian mobilitas penduduk agar mentaati protokol kesehatan. Untuk itu, gubernur memberi arahan agar dana desa adat tahap 3 segera dicairkan dan dapat dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Terakhir, sebagai upaya bersama untuk terus mengendalikan COVID dan meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi COVID, maka rapat evaluasi menyepakati untuk terus meningkatkan vaksinasi kepada masyarakat. Karena itu, masyarakat himbau terutama yang belum divaksin, diminta mengikuti vaksinasi di tempat-tempat vaksinasi yang telah disediakan, baik di fasilitas kesehatan maupun di tempat-tempat vaksinasi umum yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah. Para orang tua murid diminta untuk mengajak putra-putrinya yang telah berumur 12-17 tahun agar mengikuti vaksinasi di sekolah masing-masing. Winate Balipos melaporkan.